Halo, cofren. Pada soal ini ada pegas yang ditarik dengan gaya 60 N sehingga bertambah panjang 2 cm. Berapa energi potensial pegasnya? Oke, misalkan di sini kita memiliki pegas yang kita tarik dengan gaya F mengakibatkan pegasnya ini bertambah panjang. Nah, kemudian ketika kita memberikan gaya sebesar F kepada pegasnya, maka pegasnya ini akan mengerjakan gaya. Ya, gaya yang dikerjakan oleh pegasnya itu sebesar Fp, ya, arahnya itu berlawanan dengan arah gaya yang tadi kita berikan. Ya, seperti itu. Seandainya pegasnya kita tahan di sini, ya, kita tahan di sini, kemudian kita jaga agar pegasnya ini diam, maka berlaku hukum 1 Newton yang mengatakan bahwa resultant gaya yang bekerja pada pegasnya ini dalam arah yang vertikal itu sama dengan 0. Ya, seperti itu. Lalu di sini kita tetapkan untuk gaya yang arahnya ke atas dikasih tanda positif, yang arahnya ke bawah dikasih tanda negatif, ya, sehingga Fp min F sama dengan 0, ya. Lalu min F-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, dari persamaan hukum hukum didapatkan bahwa rumus dari gaya pegas itu adalah Fp sama dengan K dikali delta X. Dengan K di sini adalah konstanta pegasnya, dan delta X di sini ini adalah perubahan panjang dari pegasnya ini, ya, atau pertambahan panjang dari pegasnya ini. Di soal diketahui bahwa gaya yang diberikan kepada pegasnya itu adalah F sama dengan 60 Newton, mengakibatkan ia bertambah panjang sebesar delta X, yaitu sama dengan 0,02 meter, ya. Ini adalah perubahan panjangnya atau pertambahan panjangnya. Kemudian yang ditanyakan itu adalah energi potensial EP. Ya, jadi kita akan mencari EP-nya. Ya, maka di sini kita akan menggunakan rumus energi potensial pegas. Ya, seperti itu. Oke, tetapi sebelum itu di sini kita akan menggunakan persamaan ini terlebih dahulu, F sama dengan K dikali delta X, ya, yang berasal dari persamaan hukum 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 tadi, ya. F sama dengan K dikali delta X, maka K sama dengan F per delta X. Ya, jadi kita akan mencari K-nya terlebih dahulu, ya, konstanta pegasnya, sama dengan gaya yang diberikan dibagi dengan pertambahan panjang pegasnya tadi, ya. Gaya yang diberikannya tadi 60 Newton, dan pertambahan panjang pegasnya ini adalah 0,02 meter. Setelah dihitung, didapatkan hasilnya adalah 3.000 Newton per meter. Maka di sini kita akan mencari energi potensial pegasnya dengan menggunakan rumus energi potensial pegasnya, itu adalah EP sama dengan setengah K delta X kuadrat. Ya, jadi energi potensial pegasnya sama dengan, oke, ini setengahnya, kita jadikan 0,5, K-nya didapatkan tadi 3.000, dan delta X-nya tadi adalah 0,02, setelah dihitung, didapatkan hasilnya adalah 0,6. Jadi ternyata besar energi potensial pegasnya itu adalah 0,6 Joule, di opsi jawabannya itu adalah yang B. Oke, inilah jawabannya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.